Masuk ke latar belakang Jadi kenapa sih kita membuat sistem ini Sistem yang ada di hadapan teman-teman ini Jadi melihat curang hujan yang tinggi di berbagai daerah Maupun pembuangan sampah secara sembarangan Membuat volume air di sungai itu meningkat Jadi diperlukan monitoring Di mana monitoring ini mencegah terjadinya Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti banjir dan lain-lainnya Yang dapat membuat warga sekitar dirunikan Jadi disini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan Untuk membuat proyek ini Disini kita menggunakan Arduino Yaitu Arduino Wemos Ada Arduino Wemos Jadi kenapa kita menggunakan Arduino Wemos Karena disini kita akan menyambungkannya dengan internet Karena disini kita membuatnya monitoringnya berbasis Android Untuk tugas besar proyek IoT ini Kemudian disini ada breadboard juga Jadi breadboard ini fungsinya untuk Sebagai tempat untuk lampu LED dan buzzernya Itu untuk pemberitahuan bagi warga sekitar Itu dalam implementasinya Kemudian disini ada sensor ultrasonic Jadi ini satu-satunya sensor yang kita gunakan Itu untuk mengetahui ketinggian air sungainya itu berapa sih Jadi nanti disana kita bisa mengetahui Apakah air sungainya akan meluap atau tidak Kemudian disini ada lampu LED Ini nanti akan menyala ketika sudah siaga Buzzer juga begitu Jadi itu sebagai alarm Nah kemudian disini ada kabel-kabel jumper Ini untuk penghubung Penghubung ya Kemudian disini juga ada kabel USB Karena disini Wemos Wemos itu menggunakan daya Yang nantinya dayanya akan kita gunakan ini Power bank Ya benar sekali Kemudian disini kita menggunakan selang Ada selang Yang akan disini tempat untuk kita masukkan airnya Disini ada corong kecil Supaya airnya tidak kemana-mana juga Disini ada gabus Ini sebagai penanda supaya stabil juga gitu Ketinggian airnya Kemudian disini kita menggunakan galon ukuran kecil Jadi disini kita menggunakan firebase Untuk menyimpan data Yang dihasilkan oleh sensor ultrasonic Dan akan ditampilkan lewat HP Ya disini databasenya cuma berisi jarak ya Karena disini kita hanya memonitor Se gimana jarak air disitu Dan juga ada status nantinya Jadi ini adalah alat yang kami buat Jadi alat ini sudah terhubung langsung dengan Hotspot dengan LAN yang sama Jadi alat ini akan terhubung langsung dengan HP Android yang telah di install aplikasi Android yang telah dibuat Khusus untuk alat ini Jadi sekarang kita akan melakukan demo Dari prototipe yang telah kita buat Ya disini bisa kita lihat Ini tampilan aplikasinya Ini ada sensor banjir Jaraknya disini masih 12-13 cm Dan statusnya disini masih aman ya Masih aman Ya sekarang kita masukkan airnya Masukkan airnya dan airnya masuk Pelan-pelan Ya Jarak Oke tadi 11 lagi Terus ban Terus Berbunyi Karena kita Apa namanya Ngasih jaraknya itu 10 cm aja Biar buzzernya itu berbunyi Ya Masih ini sudah 10 cm Dan Statusnya juga disini sudah berubah 10 cm Dan disini statusnya Awas siaga banjir Ya mungkin segitu aja Dari Demonya ya Sekian demo yang dapat kita sampaikan Jadi harapan kita ke depannya itu Alat ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Pemerintah sekitar Dalam skala besar Jadi ini Suma prototipe Dalam skala kecil Dan Hanya untuk Pengetahuan Terima kasih telah menonton